Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Persahabatku sekalian Kajian kisah Nabi Sulaiman alaihis salam full dan terlengkap Sudah melangkah di episode keempat Dan mari kita ikuti kajiannya Monggo Berkata Wahab bin Munabih Suatu pagi Sulaiman alaihis salam duduk di atas singgah sananya Dan matahari Mulai menampakkan sinarnya pelan-pelan Masuk ke dalam Melalui celah jendela istananya Sulaiman alaihis salam bingung melihat kesana kemari mencari keberadaan burung hud-hud burung kesayangannya yang biasanya bertengger nyantai di jendela istana Hari itu tak terlihat Hari itu tak terlihat batang hidungnya Lalu Dan berkata Saya sudah mengitari istana ini paduka Tapi tak menemukan si hud-hud Lalu Nabi Sulaiman bersumpah Seperti yang tertuang di dalam Al-Quran Pasti akan ku hukum ia dengan hukuman yang berat Atau ku sembelih ia Kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas Surah An-Namal Ayat 21 Para ulama mengertikan Hukuman berat yang akan dilakukan Sulaiman adalah Dengan mencabut bulu-bulunya Atau mengasingkan ke tempat yang jauh Dan Kemudian Burung hud-hud itu kembali ke istana Dan saat itu Langsung ditangkap Oleh elang Dan dibawa menghadap Sulaiman alaihis salam Burung hud-hud lalu menundukkan kepalanya Dan menyingkupkan sayapnya Tanda hormat kepada yang mulia Raja Sulaiman Nabi Sulaiman alaihis salam yang melihatnya Merasa kasihan Dan tak buru-buru memberi hukuman Sulaiman alaihis salam Sulaiman alaihis salam lalu bertanya Singgah sana paduka Juga dia punya istana Yang berbeda dengan istana paduka Akan tetapi Dia dan kaumnya Penyembah matahari paduka Dan setelah Sulaiman alaihis salam Tahu Tentang kebiasaan bulqis Menyembah matahari Maka Timbul niat Sulaiman Untuk mengajaknya Menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala Firman Allah Dia Sulaiman berkata Kepada Hudhud Akan kami lihat Apa kamu benar Atau termasuk Yang berdusta Pergilah dengan membawa suratku ini Lalu jatuhkanlah kepada mereka Kemudian berpalinglah dari mereka Lalu perhatikan Apa yang mereka bicarakan Surah An-Namal Ayat 27 dan 28 Dan burung Hudhud Pergi dengan membawa surat Sulaiman alaihis salam Ke bumi sahabat Seperti firman Allah Maka tidak lama kebundian datanglah Hudhud Lalu ia berkata Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui Aku datang kepadamu dari negeri Sabah Membawa suatu berita yang meyakinkan Surah An-Namal Ayat 22 Sabah adalah suatu wilayah di negara Yaman Dan kita lanjutkan ceritanya para sahabatku sekalian Berangkatlah Hudhud Ditemani beberapa burung lain sebagai pengawal Sulaiman alaihis salam Memakaikan mahkota di kepala Hudhud Dan surat itu dibawa menggunakan paruhnya Dan burung Hudhud Akhirnya sampai di istana Bulkis di siang hari Dan mendapati ratu Bulkis sedang tidur di singgah sananya Dan perlu diketahui Istana Bulkis mempunyai 360 jendela indah Yang didesain sangat bagus dan sangat artistik Dan istana tersebut mempunyai tujuh pintu Burung Hudhud masuk di dalam satu pintu istana Yang tepat mengarah ke ratu Bulkis Dan kemudian melemparkan surat Sulaiman tepat di atas dadanya Dan burung Hudhud terbang ke jendela sambil melihat apa yang terjadi Dan saat ratu Bulkis terbangun Dia mendapati ada surat di dadanya Dan setelah membaca isi surat tersebut Dia lalu menciumnya dan menaruhnya di atas kepalanya Nampaknya sang ratu terpesona Setelah membaca isi surat dari Sulaiman alaihis salam Imam As-Sudi berkata Saat burung Hudhud melempar surat tersebut di atas dada ratu Bulkis Dan sang ratu lalu membacanya Maka seketika itu hilang perasaan syirik yang bersemayam di dalam dadanya Lalu kemudian Sang ratu mengumpulkan kaumnya dan berkata Seperti firman Allah di dalam surah An-Namal ayat 29-33 Dia balkis berkata Wahai para pembesar Sesungguhnya telah disampaikan kepadaku Sebuah surat yang mulia Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrohmanirrohim Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang Allah ta'alu alaiya wa'tuni muslimin Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku Dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri Dia balkis berkata Wahai para pembesar Berilah aku pertimbangan dalam perkara ini Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara Sebelum kamu hadir dalam majlisku ini Mereka menjawab Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang Tetapi keputusan berada di tanganmu Sang Ratu Maka pertimbangkanlah apa yang engkau perintahkan Persahabatku sekalian Sang Ratu Bulkis itu menguasai 12 suku di Aman Dan setelah mendapatkan saran dari para kaumnya Sang Ratu lalu berkata Dia balkis berkata Sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri Mereka tentu membinasakannya Dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina Dan demikian yang akan mereka berbuat Dan sungguh aku akan mengirim utusan kepada mereka Dengan membawa hadiah Dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali Oleh para utusan itu Surah An-Naml ayat 35 Ratu Bulkis adalah sosok ratu yang sangat pintar Dia sendiri yang mengatur pemerintahan dan rakyatnya Berkata Imam Qotadah Sang Ratu lalu mengutus pasukannya untuk pergi ke istana Sulaiman Dan membawakan hadiah Berupa 500 batak emas 5 pedang yang tajam Juga berbagai macam perhiasan perak Mahkota emas yang dilapisi mutiara Yakut dan Zabarjud Dan Sang Ratu Juga membawakan satu botol yang berisi intan mahal Yang di dalamnya berisi merjan atau monte Yang lubangnya belok-belok Juga Sang Ratu memberikan hadiah 500 pelayan wanita muda yang cantik Juga 500 pelayan lelaki muda yang tampan Yang lelaki dipakaikan pakaian wanita Dan diharuskan bicara dengan logat wanita Dan yang wanita dipakaikan pakaian lelaki Dan diharuskan bicara dengan logat lelaki Sang Ratu juga mengutus seorang lelaki Yang paling pintar di antara kaumnya Bernama Munzir bin Amr Untuk memberikan surat dari Sang Ratu Dan menjelaskan perihal hadiah Yang akan diberikan kepada Sulaiman AS Isi surat itu adalah Kalau kamu adalah seorang nabi Maka bedakan pelayan-pelayan ini Mana yang lelaki dan mana yang wanita Dan engkau harus memberitahukan Apa isi botol yang aku bawa Dan lubangilah merjan atau monte yang aku bawa Tanpa dikerjakan oleh manusia dan jin Dan setelah selesai Rangkailah monte tersebut Hingga menjadi kalung atau gelang Sang Ratu lalu berkata Kepada Munzir bin Amr Orang yang menjadi utusannya Wahai Munzir Kalau kamu melihat Sulaiman Setelah membaca suratku itu tak marah Maka dia memang seorang nabi Akan tetapi kalau dia marah Maka dia adalah seorang raja pada umumnya Jangan kau takut padanya Kau harus mengerti ucapannya Dan sampaikan padaku saat kau pulang kemari Dan sekarang berangkatlah Dan rombongan itu mulai berangkat Burung Hut-Hut lalu menghadap Sulaiman Dan mengabarkan tentang isi surat Dan tujuan siasat sang ratu kepadanya Dan setelah mendengar penjelasan dari si burung Hut-Hut Maka sang burung Hut-Hut menjadi burung yang paling utama Dibandingkan burung yang lain Dan burung Hut-Hut menjadi petunjuk bagi Sulaiman A.S. saat dalam perjalanan Lalu kemudian Sulaiman A.S. memerintahkan para jin Untuk membuat batak emas Yang kemudian ditempatkan di jalan menuju istana Yang akan dilewati oleh rombongan utusan sang ratu Dan panjangnya jalan yang ditempati batak emas itu Sekira tujuh farsah Atau kisaran 52,5 km Lalu Sulaiman A.S. memerintahkan Separuh jalan dibuat ramai Dan separuh jalan dibuat sepi Dan saat rombongan utusan sang ratu Melewati jalan batak emas yang sepi Rombongan itu menaruh 500 batak emas yang dibawanya di tengah jalan tersebut Karena takut disangka mereka mengambil batak emas Sulaiman yang ada di jalan Dan akhirnya sampailah rombongan itu Di hadapan Nabi Sulaiman A.S. yang menyambutnya dengan kegembiraan Lalu setelah Nabi Sulaiman membaca surat dari ratu Balkis Beliau berkata Mana botol yang kau bawa Mereka menyerahkan botol tersebut Dan sebelum Sulaiman membukanya Beliau berkata Botol ini isinya intan mahal yang masih buntu Dan di dalamnya berisi monte yang lubangnya belok-belok Apa benar? Utusan itu menjawab Benar ya Nabi Allah Lalu Sulaiman A.S. memerintahkan pasukan rayap Untuk membuatkan benang dari sungutnya Juga memerintahkan belatung putih Agar masuk ke dalam monte yang lubangnya bengkok Dan melubanginya lagi Agar lubangnya bisa menjadi lurus Kemudian Sulaiman A.S. merangkai monte-monte Untuk membuat benang yang terbuat dari sungutnya rayap itu Lalu memberikannya kepada sang utusan Sulaiman kemudian menyuruh para pelayan utusan sang ratu Baik yang laki atau perempuan Untuk membasuh muka mereka Agar dengan cara itu Sulaiman bisa membedakan mana yang laki-laki dan mana yang perempuan Dan tandanya kalau itu pelayan perempuan Ketika membasuh mukanya dengan satu tangan saja Dan akhirnya Sulaiman A.S. bisa membedakan mana pelayan perempuan dan mana pelayan laki-laki Dan kemudian Nabi Sulaiman A.S. mengembalikan semua hadiah yang diberikan padanya kepada sang utusan Lalu sang utusan tersebut pulang menghadap sang ratu Balkis Dan sang utusan itu Lalu mengabarkan apa yang dia ketahui dan dia dengar dari Sulaiman Serta mengabarkan kebesaran kerajaan yang dimiliki Nabi Sulaiman Sang ratu lalu berkata Ya memang dia adalah seorang Nabi Dan kita tak akan mampu perang dengannya Dan kemudian sang ratu Balkis mengirim utusan kembali kepada Nabi Sulaiman Sang utusan itu berkata di hadapan Nabi Sulaiman Wahai paduka Nabi Allah Sang ratu menyampaikan pesan kepada anda yang isinya begini Saya ratu Balkis Dan para kaumku akan datang kepadamu untuk mengetahui agama yang engkau ajak kepada kami Dan kami juga berniat masuk ke dalam agamamu Dan aku meminta agar singgah sanaku ada di dalam istanamu Dan mengunci rapat istanamu saat singgah sanaku sudah sampai di dalam istanamu Dan kemudian Sang ratu berangkat ke istana Sulaiman Ditemani 12 ribu kaumnya Persahabatku Singkat cerita Ketika rombongan sang ratu sudah berjarak dua farsah Atau 15 km dari kota kerajaan Sulaiman Kemudian Nabi Sulaiman a.s. mengumpulkan para cendekiawan Atau para orang-orang ahli ma'rifat dari para kaumnya Dan lalu berkata Seperti tertuang dalam firman Allah s.w.t Di dalam surah An-Naml ayat 38-40 Qala ya ayuhal malau ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla ayyatuni muslimin Dia Sulaiman berkata Wahai pembesar Siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgah sananya kepadaku Sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla antakuma min maqamika Wa inni alaihi laqawiyun amin Ifrit dari golongan jin berkata Akulah yang akan membawanya kepadamu Sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu Dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya Qala aladhi indahu alimun minal kitab Ana atika bihi qabla ayyartadda ilayka tarfuk Falamma raha hu mustakiran indahu Qala haza min fadli rabbi Liyabluani aashkur am akfur Wa man shakar fa inna ma yashkur linafsih Seseorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata Aku akan membawa singgah sana itu kepadamu sebelum matamu berkedip Maka ketika dia Sulaiman melihat singgah sana itu terletak di hadapannya Dia pun berkata Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya Barang siapa yang bersyukur Maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri Dan barang siapa ingkar Maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya Maha Mulia Menurut Imam Maqatil Orang yang dimaksud itu adalah Jibril AS Menurut Imam As-Sudi Orang yang dimaksud itu adalah Nabi Khidir Akan tetapi Menurut Imam Mujahid Yang disepakati oleh mayoritas ulama Orang itu adalah seorang wali Allah Bernama Asif bin Barkhiyah Yang hafal ismul a'azom Dan Asif berkata Wahai paduka Lihatlah ke arah kananmu Dan saat Sulaiman melihat arah kanannya Belum sampai beliau berkedip Singgah sana Balkis ada di situ Dalam firman Allah surat An-Namal Ayat 41 sampai 44 Dia Sulaiman berkata Ubahlah untuknya singgah sananya Kita akan melihat apakah dia Balkis mengenal atau tidak mengenalnya lagi Maka ketika dia Balkis datang Ditanyakanlah kepadanya Serupa inikah singgah sanamu? Dia Ratu Balkis menjawab Seakan-akan itulah ia Dan Balkis berkata Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya Dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Dan kebiasaannya menyembah selain Allah Mencegahnya untuk melahirkan keislamannya Sesungguhnya dia Balkis dahulu Termasuk orang-orang kafir Dikatakan kepadanya Balkis Masuklah ke dalam istana Maka ketika Balkis melihat Lantai istana itu Dikiranya kolam air yang besar Dan disingkapkannya penutup kedua petisnya Dia Sulaiman berkata Sesungguhnya ini hanyalah lantai istana Yang dilapisi kaca Dia Balkis berkata Ya Tuhanku Sungguh aku telah berbuat zalim kepada diriku Aku berserah diri Bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan seluruh alam Dan kemudian Sulaiman AS Mengajak Ratu Balkis untuk masuk Islam Dan Sang Ratu menerimanya dengan tangan terbuka Lalu Sulaiman AS Menikahi Sang Ratu Balkis Mereka berdua saling mencintai Dan Nabi Sulaiman AS Menyuruh Sang Ratu Untuk tetap menjadi ratu Di kerajaannya Di wilayah Yaman Para sahabatku Nabi Sulaiman Sulaiman memerintahkan para jin Untuk membangun tiga istana bagi Sang Ratu Dan Nabi Sulaiman Berkunjung ke istrinya Ratu Balkis Dalam satu bulan sekali Dan Sang Ratu Bertempat tinggal di istananya Sampai beliau wafat Setelah wafatnya Nabi Sulaiman AS Nabi Sulaiman AS Dalam sejarahnya Mempunyai tiga ratus istri Dan tujuh ratus budak wanita Atau selir Dan beliau Menggauli istrinya Sehari satu orang Dan tiap-tiap istri beliau Mempunyai satu orang anak Yang selalu berjuang Membela agama Allah Para sahabatku Demikianlah Kisah lengkap Antara Nabi Sulaiman Dan Ratu Balkis Dan akan kita lanjutkan Di episode selanjutnya Masih tentang Kajian kisah Nabi Sulaiman AS Full dan terlengkap Kami akhiri Wallahu'a'lam bisawab Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!